Sekolah Dasar SDIT Alpati menyelenggarakan kegiatan pentas seni yang dirangkaikan dengan pembagian rapor untuk semester ganjil yang bertempat di ruang pola kantor Bupati Pangkep, membuat penerimaan rapor ini menjadi spesial dan meriah. Acara pentas seni dan penerimaan rapor ini dihadiri oleh Insinyur Jafar, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Pemkap Pangkep, Pengawas Yayasan Haji Yusuf Halik, para guru dan sebanyak 87 siswa beserta orang tua siswa. Insinyur Jafar membuka acara pentas seni dan penerimaan rapor dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ke depannya akan melahirkan insan-insan Hafiz. Alhamdulillah hari ini ada kegiatan di ruang pola yaitu kegiatannya SDIT Alpati Pangkep, yaitu pentas seni sekaligus penerimaan rapor semester ganjil. Ya jadi anak-anak di sini selain kita mau terima rapor, dia juga menampilkan karya seninya. Beberapa tadi sudah ditampilkan dan akan ditampilkan lagi sampai siang. Alhamdulillah waktu latihannya itu tidak banyak dan saya lihat tadi hadirnya Alhamdulillah luar biasa sekali. Saya juga tidak menyangka bahkan terharu ternyata anak-anak SDIT Alpati bahkan yang masih kelas 1 pun sudah bisa menampilkan yang terbaik. Jumlah siswa yang ada saat ini sebanyak 87 siswa itu sudah sampai kelas 4. Kami baru 3 tahun, cuma di tahun pertama kita langsung buka 2 kelas, yaitu kelas 2 yang pindahkan dari sekolah negeri. Ada juga yang pindahkan dari SDIT Islam juga, tapi pindah ke SDIT Alpati. Anak didik selain menerima rapor juga menampilkan karya seni yang luar biasa, bahkan ada penampilan dari siswa kelas 1. Terdapat 87 siswa mulai kelas 1 hingga kelas 4. Setiap kelas menampilkan performa dan kostum yang berbeda-beda, seperti penampilan uji publik just 29 sampai dengan 30, Asmaul Husna, Taripa Dinding, dan Drama. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Tiarkudus, Pangkep TV. Terima kasih.